Assalamualaikum teman-teman semoga kalian selalu diberi kesehatan dan jangan lupa bersyukur yang masih sehat dan yang sakit semoga selalu bersabar pada kesempatan kali ini saya libur masak dulu ya teman-teman karena lagi sakit dan kebetulan sore kemarin paketan antam saya datang karena dari pihak seller minta video unboxing jadi sekalian deh saya jadikan konten sebelumnya tidak ada unsur pamer sama sekali saya cuma ingin kalian para wanita terhususnya ibu rumah tangga semoga bisa terinspirasi dari video ini sebelum unboxing antam saya sedikit jelaskan dari mana uang atau anggaran yang saya gunakan untuk membeli antam ya nah tiap bulan saya menyisikan 500 ribu wajib jadi dikasih suami via transfer tiap bulan langsung saya potong 500 ribu ke rekening BNI nah dompet abu-abu ini adalah dompet tabungan wajib saya tiap bulan saya taruh rekening BNI untuk tabungan wajib dari potongan uang bulanan saya yang dikasih suami jika uangnya sudah cukup saya belikan antam teman-teman sedangkan untuk dompet coklat ini adalah dompet perputaran uang belanja saya teman-teman teman-teman saya ini penganus sistem uang suami dan istri itu dibisah ya jadi tabungan saya 100% punya saya suami pun seperti itu untuk masalah ini gak usah diperdebatkan karena tiap keluarga punya cara sendiri-sendiri dalam mengatur keuangan intinya hanya terletak pada rasa keterbukaan satu sama lain aja sih jadi suami tahu uang saya kemana dan saya pun sebaliknya jadi saya tiap bulan diberi uang bulanan suami sekian tidak usah disebutkan nominalnya anggaran tersebut saya gunakan untuk belanja makan kebutuhan rumah yang ada kaitannya dengan konsumsi lainnya seperti listrik air wifi uang sekolah bensin semua itu tanggungan suami jadi kita kayak bagi-bagi tugas gitu jadi 100% uang bukan di saya teman-teman nah disini saya akan bahas bagian saving aja jadi anggaran saya untuk membeli antam itu dari mana tadi sudah saya jelaskan dari uang potongan belanja bulanan yang langsung saya potong per bulan 500 ribu dan saya pindahkan ke ATM tabungan saya nah selain itu ada beberapa sumber lain jadi saya punya tabungan disini yang bagian atas itu sumber pendapatan tabungan saya itu sama yang kedua itu alokasi tabungan saya mau saya bawa kemana setelah saya dapat jumlah yang kira-kira sudah pas untuk alasan kenapa saya lebih memilih nabung antam daripada uang ada di video saya lainnya ya nanti saya sertakan linknya di description box tabungan berupa antam ini juga gak selamanya kok teman-teman hanya sampai ada tanah yang kira-kira kita mampu beli kemudian saya alokasikan antam jadi tabungan properti sekian penjelasan saya semoga bermanfaat habis ini saya mau unboxing antam dan saya nanti kasih tau toko langganan saya yang trusted nah ini teman-teman toko yang saya beli di salah satu marketplace saya beli di shopee ini packagingnya bagus sih dia kayak dikardusin besar walaupun isinya kecil namanya indobullion kalian cari aja itu ada dia termasuk top seller sih untuk jual-beli antam udah dikasih kardus di segel dikasih box kecil terus dikasih bubble wrap ini bintang 5 sih untuk packagingnya ya saya pernah beli di butik antamnya langsung juga pernah online tokopedia pernah shopee pernah untuk shopee saya seringnya di toko ini indobullion jual-beli antam saya sekarang jarang ya beli antam di butik antamnya langsung karena agak lebih mahal ya daripada online untuk kalian yang takut asli apa enggak enggak usah khawatir karena ada aplikasi certi-eye ini aplikasinya kalian barang datang bisa langsung cek barcode nah kalau muncul seperti ini nomor serinya sesuai dengan antam yang kalian beli itu otomatis asli teman-teman oke nah sama kan ini saya beli 2 gram setelah saya nabung sekitar 4 bulan nah ini hasil tabungan saya setelah sekian lama saya menyisikan uang belanja ada yang 5 gram ada yang berupa dinar ada yang berupa 2 gram 1 gram cukup sekian dan terima kasih teman-teman semoga video ini bermanfaat buat kalian semua wassalamualaikum selamat menikmati